Kita ke informasi pertama saudara warga muslim di desa Hualoi, kejamatan Amalatu, Seram bagian barat Maluku punya tradisi menyambut malam Laila Tulkadar atau malam ke-27 bulan puasa dengan membakar damar atau lilin menerangi makam dan perkampungan mereka. Malam Tujuh Likur atau malam ke-27 menyambut Idul Fitri 1442 Hijriah ini dilakukan setiap tahun dan sudah menjadi tradisi turun-temurun. Warga meyakini tradisi ini memiliki nilai religius tersendiri untuk mendoakan keluarga yang sudah meninggal agar diberi ketenangan dan diampuni segala dosanya oleh Allah. Sekaligus merasakan nuansa malam Tujuh Likur di kampung mereka. Selain menerangi makam, pembakaran damar dan lilin ini juga dilakukan warga di depan rumah mereka masing-masing. Ini pada umumnya kebiasaan tradisi di Hualoi. Ini setiap malam ke-27 itu yang disebut sebagai malam Laila Tulkadar. Sehingga pembakaran lilin ini bukan saja di tempat pemakaman umum kuburan tetapi di tempat pemukiman masyarakat rumah itu juga dibuatkan lilin sehingga tujuannya itu semua pada menyambut malam Laila Tulkadar. Jadi bukan orang saja yang hidup, orang yang hidup saja tapi yang di tempat pemakaman, di kuburan pun bisa menikmati suasana pada malam Laila Tulkadar tersebut.